selamat menikmati di Youtube viral dia menaruh alkitab di bagian pantatnya lalu mengeluarkan bunyi seperti kentut entah itu kentut benaran atau suara mulut tetapi itu adalah perilaku yang sangat tidak sopan dan tidak beretika saya menanggapi itu karena viral di Youtube lalu menuai banyak komentar dari Saudara Seiman dan juga Saudara dari Muslim dan untuk itu saya akan menanggapi komentar Saudara ada yang berkomentar Ibu Titi urusannya dengan Tuhan bagi iman kami, kami tetap cinta Tuhan Yesus Haleluya, ya benar tetapi yang berkomentar-komentar yang negatif ini yang tetap menuduh orang Kristen itu sumbernya Saudara Mas Ulun menurut analisa saya justru pendeta ini provokator hotbas saja di gerejamu tidak usah kamu menghujat perlu kamu ketahui biar kamu berkuar kuat tidak akan pernah terpengaruh dengan kotbamu yang tidak masuk akal mau cari duit cuma mencari dan cari kelemahan agama lain Saudaraku ini adalah media sosial ini adalah channel Kristen provokator seperti apa kenapa tidak menasehati Ustadz ini kalau saya punya hak untuk menanggapi apalagi kitab saya yang dibuat seperti itu Saudara marah Saudara tidak terima ketika saya membahas itu lalu menuduh saya provokator dan lain-lain yang provokator itu seperti itu penghina ada yang berkomentar bahwa oh ini dia gak percaya katanya Ustadz Saudara ini paling dari Oten Kristen tidak ada cara-cara Kristen seperti itu Saudaraku jangan cuma ketika terlihat keburukan itu lalu menyalahkan orang lain bisa-bisanya ada yang menyalahkan saya padahal saya hanya menanggapi sumbernya jelas-jelas oknum Ustadz ini katanya si Ustadz seorang gak percaya dia Ustadz Saudara gak usah saya bukakan masuk di channel Youtube ketik namanya Ustadz Agustan muncul tuh baik channel Muslim channel Kristen ada ya ada yang berkomentar ini bukan Ustadz seperti ini tapi faktanya dipanggil-panggil dielu-elukan sebagai Ustadz di dalam channel-channel Youtube ya supaya Saudara paham jangan hanya menuduh doang channel ini jalan Kristen saya berhak menanggapi semua serangan-serangan yang menyudutkan iman Kristen dan yang saya sampaikan adalah fakta-fakta tidak ada hoax termasuk pada saat seorang Ustadz juga Ustadz yang direview oleh evangelis Effendi Usman seorang yang masuk Kristen yang telah bertobat dari Aceh dia menarasikan bahwa Islam yang baik adalah Islam pasti jadi telolis yang saya review saya tunjukkan videonya bisa-bisanya lagi masih menfitnah saya dan menganggap saya menghakimi kalau saya menghujat iman Saudara kitab suci Saudara saya taruh di pantat saya baru Saudara serang saya saya tidak baik tapi kalau saya menanggapi kenapa Anda menyerang saya jangan salah paham Saudara jangan salah paham biasanya Saudaraku ada orang yang salah paham terhadap seseorang itu karena pahamnya salah ya saya nggak nuduh Saudaraku cuma biasanya biasanya anak saya kalau berkelahi ya suka menuduh Saudaranya padahal dia salah paham kenapa pahamnya salah ya itu anak-anak saya Saudaraku jangan sampai ini terjadi kepada kita juga kalau Saudara saya tampilkan seperti ini supaya orang melihat Saudara tidak terima bukan cuma channel saya yang review karena kebetulan Alkitab yang dibuat seperti itu Saudaraku channel Muslim pun review saya tinggal berdoa saja mudah-mudahan satu bulan ini tidak terjadi apa-apa dengan si oknum Ustadz ini katanya Ustadz ya ini kan memalukan ya Saudara bilang bukan Ustadz dipanggil-panggil Ustadz di dalam channel Youtube kalau Saudara tidak mau mengakui dia sebagai Ustadz ya laporkan saja ke MUI atau siapa ada yang berkata bahwa laporkan saja orang seperti ini Saudaraku mau dilaporkan tidak mampan bagi umat minoritas kecuali orang Kristen yang melakukan itu udah ketangkap ya jadi jangan pura-pura lah Saudara-saudaraku tidak tahu ya ini saya hanya menanggapi komentar-komentar ini Saudaraku ya di video itu As Amser Siman Juntak dia ini bukanlah orang Islam karena orang Islam gak ada yang seperti itu Agustan ini hanya mualaf odong-odong karena otaknya sudah gak berfungsi semoga Agustan segera bertobat dan Tuhan Yesus mengampuni Agustan ya itu lihat pandangan-pandangan kan Saudara-saudara tidak boleh orang Islam menghina kitab agama lain itu tidak dicontohkan oleh penutan orang Islam Nabi ya dikatakan di kitab agama non-muslim itu ada yang benar ada yang salah menurut kitab kebenaran Al-Quran menuhankan selain Allah Es Sang Maha Pencipta ya itu iman Saudara ya Salim Tato hati-hati Saudaraku SE bangsa dan setan air jangan terprovokasi oleh akun dan konten yang mendiskreditkan satu agama dengan agama yang lain mereka sepertinya tidak ingin Indonesia damai dan rukun lah Saudara angga gak lihat angga anda tidak pura-pura buta yang memprovokasi seperti Agustan ini kita kan hanya menanggapi saja ya jangan selalu salah-salah paham lah kami muslim Indonesia sangat toleransi terhadap kaum minoritas dalam ajaran agama ya lebih-lebih orang Kristen Saudaraku pertanyaan saya siapa yang menghalang-halangi pada saat umat Kristen mau natalan ya kami umat Kristen lebih-lebih sangat mengerti ada pun kalau di channel ini membahas Saudara bilang memprovokasi ya kan memang faktanya benar si Agustan melakukan itu Saudaraku ya kan gak usah so-so seperti korban lah Saudara ini kan fakta yang kita lihat saya gak pernah memprovokasi saya hanya menyampaikan kebenaran saya dari Alkitab dan menanggapi serangan-serangan dan tuduhan-tuduhan kalau Saudara melihat saya memperlihatkan dari video saya itu kan fakta lihat di Youtube Anda bilang Saudara bilang bukan Ustaz lihat di channel Youtube masuk Youtube sekarang klik Ustaz Agustan nongol itu semua jadi gak usah so-so Saudara yang menghakimi channel saya ini channel Kristen untuk memberikan informasi kepada saudara-saudara saya menguatkan iman saudara saya yang lemah kan gampang kalau Saudara bilang channel ini bukan channel yang bermanfaat ya gak usah lihat saya kalau tidak senang dari seorang saya blokir selesai kan tetapi anehnya dikepui terus saya gak maksa Saudara untuk melihat channel saya tetapi saya punya hak untuk menyatakan kebenaran isi Alkitab saya isi Bible saya dan memberikan perbandingan kepada saudara-saudara saya yang lemah imannya supaya mereka bisa memilih bahwa ajaran Kristus adalah ajaran kasih mereka ini tidak lebih baik hidupnya saya lihat saudara yang telah murtad dari Tuhan Yesus seperti Ustaz Yahya Oloni kalau tidak ujaran-ujaran lihat aja ujaran-ujarannya saudara terlihat dari buah Agustan model-modelnya ada seorang Ustaz saya yang pernah juga saya review menfitnah orang Kristen ibadah orang Kristen untuk pegang-pegangan laki-laki dengan wanita eh gak lama ditabrak saudara kecelakaan sekeluarga makanya hati-hati saya melihat ini satu bulan ini satu bulan ke depan saya akan melihat kehidupannya Ustaz Agustan ini saudara seperti apa mudah-mudahan saja Tuhan Yesus masih sayang dia saya rasa itu saja yang saya tanggapi hari ini saudara ini tanggapan saya bukan khutbah saya tanggapan yang berkomentar khususnya mereka yang tetap saja menuduh kita sebagai mereka khayasa semuanya padahal sudah nyata-nyata ya sudah nyata-nyatanya saudara dia yang menghina Alkitab masih nuduh juga sama orang Kristen orang-orang yang paham-paham ya seperti itulah saudaraku ada banyak komentar karena ini viral saudara ya saya rasa itu saja buat saudara seiman kenapa saya bilang kita share supaya saudara seiman bisa melihat apa yang dilakukan oleh orang ini dari buahnya ada yang keberatan kalau saya bilang share ya namanya juga zaman media sosial saudara apapun bisa terlihat dan kalau saudara saya seiman tergerak untuk men share tanpa saya minta share dia akan share seperti video-video saya yang lain saya tetap mengasih saudara yang berkomentar yang juga tidak sepaham dengan saya karena kita berbeda keyakinan saya menghargai rekan-rekan semua tetapi kalau menurut saya sudah keterlaluan komentar saudara ya ini channel saya ya ini channel saya saya rasa itu saja Tuhan Yesus berkati bagi saudara seiman dan buat saudara-saudara saya yang melihat video saya ini saya mengasih saudara sekalian dengan kasih Tuhan saya Yesus Kristus Amen